Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Abah Ibet manusia sotoy tingkat dewa baik teman-teman kali ini kita akan bahas sedikit agak berbeda dengan video-video yang sebelumnya saya akan kasih tau sama kalian rahasia bikin minuman ala resto dengan harga yang sangat murah di rumah aja oke kita langsung kepada tutorialnya ya pertama yang kita butuhkan adalah kita harus pergi ke warung dan membeli tada kalian pasti tau dong ini apaan white coffee, coffee sasetan tapi kita akan menjual kopi sasetan ini dengan harga yang mahal sekarang kopi saset ini kalau gak salah harganya 700 perak saya akan dengan pengolahan ini saya bisa menjual minuman ini seharga Rp15.000 asik gitu kita langsung buat ya caranya pertama bahan yang kalian butuhkan adalah white coffee kemudian air dan es batu nah saya udah siapin es batu tapi rekomendasi dari saya ya buat teman-teman kalau bisa mixernya yang agak bagusan yang Philips lah merknya nah tujuannya apa supaya bisa menghancurkan es dengan lebih sempurna oke kita langsung bikin ya kita langsung bikin saya kasih satu trik rahasia buat teman-teman yang menjual ini jangan pernah terlihat bungkusnya di warung kalian atau di cafe kalian jadi kalau kalian ingin buat kopi seperti ini saya saran kalian beli lagi plastik packing bongkar packing ulang baru bawa ke warung sehingga orang tidak tahu bahwa yang kalian bikin adalah white cafe karena kalau kalian orang tahu yang itu produknya adalah white cafe maka harganya gak bisa 15.000 oke oke langsung aja kita pertama kita masukkan dulu es batunya es batunya dikira-kira kalau kalau mau simple masukin dulu aja di gelas nih masukin dulu di gelas kira-kira sebutin seberapa oke setelah masuk es batunya biar takarannya lebih pas airnya masukin aja disini masukin aja dulu seperti ini oke ini kayaknya kebanyakan setengahnya aja oke kita coba segini dulu ya masukin air es ini tujuannya untuk mempermudah pelarutan nah baru kita masukin white cafe-nya kemudian kita tambahkan gula pasir gula pasir kira-kira 2 sendok langsung kita blender nah ini ini yang tadi saya bilang pentingnya blender kalau bisa yang agak bagusan supaya dia menghancurkan es batunya bisa lebih baik ya lebih halus nah ini belum halus blendernya blendernya kurang ini oke kita coba lihat tengok hasilnya apakah sudah halus terus sudah jadi wow just 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 kayaknya tadi airnya masih agak kurang ya tapi bukan airnya yang ditambah harusnya tadi es batunya lihat oke gak dari modal 700 menjadi 15.000 ih enak nih sekarang kita coba jadi ini apa ya ini bukan es kopi diberang es kopi tapi ada begininya nah ini kalian bisa lihat nih teksturnya tuh jadi kayak es cream kita coba ya pas ini enak banget enak banget jadi ini bisa jadi menu menu khusus ya buat teman-teman jangan bilang es white coffee tapi bilangnya apa ya kita siapkan apa ya menu-nya ya es coffee cream nanti tinggal kasih sedotan yang agak gede kecil juga boleh cuma saya sedotan lagi habis ada sedotan ya habis sedotan oke sekian aja tutorial singkat dari saya nantikan tutorial-tutorial lain yang saya yakin lebih menarik lagi daripada ini intinya tutorial yang akan kami tayangkan di youtube di channel ini adalah tutorial untuk mendapatkan cuan terima kasih cukup sekian dari saya jangan lupa komen subscribe dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati